Bang Saroni, mengenai hari ini, karena rencananya daftarnya sekitar jam 8, namun ternyata molor beberapa jam, ini apa yang terjadi? Kenapa? Karena ada kemudian pihak yang menilai soal ketidakdisiplinan waktu, Bang Saroni. Jadi gini, yang pertama, kan kadang skenario dari jadwal, biasanya kita sudah atur nih. Tapi kan yang kita nggak atur adalah masa pendukung yang secara natural hadir dalam proses penggiringan dari Nasdem ke KPU. Nah, siapa yang bisa disalahin dalam aspek ini? Ini alam, alam semesta yang membuat terlambat pada faktor kejadian akhirnya digatakan tidak disiplin. Nah, ini siapa sih yang merasa dengan pengen tidak on time? Kita pengen on time, tapi halawan masyarakat di jalan, pendukung Anies begitu luar biasa. Karena mengakibatkan keterlambatan, kami mohon maaf atas ketidakdisiplinan pada pagi hari tadi. Tapi Animo ini adalah bentuk bahwa ada adrenalin dari pendukung Anies memberikan satu support kepada beliau-beliau yang akan mendaftar dengan keceriaan yang luar biasa. Ada feel yang berbeda, yang saya rasain karena saya adalah pelaku di situ, membawa capres dan cawapres. Oke, baik. Bang Saroni, tadi Pak Sudirman kan sempat menyinggung mengenai adanya tekanan-tekanan. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa ada isu yang viral juga hari ini mengenai pajak mobil yang belum dibayar. Bang Saroni, apakah menurut Anda ini juga salah satu bentuk dari tekanan? Tapi tahan dulu jawaban dari Bang Saroni, kita akan ikuti headline news terlebih dahulu.